What's up school friends? Welcome back to Time Out! Gua mainin kan di Bandung ya, selama IBL Finals, gua ga sempet jadinya untuk mereview langsung, untuk bikin Time Out. Karena gua sibuk banget untuk mengabadikan momen-momen yang keren dan juga bersejarah selama IBL Finals Game 1 & Game 2. Jadi gua beruntung banget sih, jujurnya gua beruntung banget. Karena itu banyak momen-momen yang keren banget dari Arky, yang kayak Kobe, lalu Bray Sean yang shared a really special moment dengan papa yang mainin selama IBL Finals. So, very lucky dan gua juga upload 2 video kemarin ini untuk vlog dari Game 1 & Game 2. Tapi yang Game 2 gua uploadnya hanya yang short version aja untuk public, kalau kalian pengen nonton full versionnya 29 menit, Nah, kalian join mau membership program, harganya 20.000 sebulan saja, dengan kalian join kan bisa support channel ini. Agar channel ini bisa terus meliput basket Indonesia kedepannya. So, once again thank you so much untuk semua members gua, and of course shout out to all the Time Out. Geng, apalagi main di Bandung, gila men, gua seneng banget sih setiap kali ada orang yang tereak, KOK, gua Time Out, GENG! Itu ada kebanggaan sendiri untuk gua, gua ga nyangka juga sih akan banyak orang yang teriak seperti itu. Untuk maini, bener Bandung the best banget sih, ramah banget. Kemana ini orang-orangnya kepada gua juga, so I'm very very appreciative banget untuk supportnya selalu dari para fans basket di Bandung. And of course thank you so much juga kepada IBL yang kemarin ini sudah memberikan gua izin untuk meliput juga. And of course thank you kepada coaches, teams, players yang juga sudah membantu untuk gua bikin konten. So really appreciate everybody, without you guys gua ga bisa melakukan ini semua sih. And of course sekarang ini gua masih menunggu kabar dari Brayshon Griffin. Kita akan trash talk dengan Brayshon dan juga Elijah. Besok ini gua akan ke Kelapa Gading jadi semoga apa yang akan terjadi. Masih crossing my fingers. Agak ada couple questions ready, Brayshon udah nulis surat katanya gua ga tau dia mau ngomong apa. Besok di trash talk ke penasaran juga. But ya semoga aja ini bisa terjadi semua, so excited sih for that interview. So once again thank you so much untuk semuanya. Dan kalo gitu kita langsung ke comment of the day. Comment of the day datangnya dari Farooq JB yang mengatakan, Kauci that's my boy! Hehehehe. Kadang-kadang ini gua pake jersey Arsenal ya pas lagi bikin time out. Dan Kauci of course langsung nge-retweet gua juga, langsung komen. Lebih keren jersey lu yang lu pake bro. Hehehehe, jersinya Prawira. So shout out to Kauci though. Kauci doing his stuff too. Malah itu perhatian Kauci ya. Gua langsung ya, gokil juga sih. Hehehe, tapi... Eh, gua ga nge-jeng sih ya. Arsenal gua ga nge-jeng. Masih menang terus kan? Makasih nomor satu kan? Kauan juga menang 2-1 kan? Lawan Fulham. So we good, hehehehe. We good. And once again shout out to Farooq JB. Thank you so much untuk komentarnya. Dan kalo gitu kita langsung ke... Brog and Troll. Brog and Troll adalah RJ Barrett acting different. Hehehehe. Acting different setelah sign that 120 million dollar extension hari ini bersama Nyx. Congratulations to RJ Barrett. Ehm, tapi ngakak banget sih. Dicengin langsung sama Drew Hanlon. Karena dia pake kacamata guys. Kacamata itu. He's... Man, he's funny though. He is really funny. Itu kenapa harus gua troll sih hari ini. Tapi... Youngest Nyx untuk earn that 100 million plus contract. Ehm, gua juga kok jadi dia mungkin akan seperti itu sih laga gua sih kalo dateng ke latihan hari ini sih. But I was really funny, you know, from RJ Barrett. Dan dengan RJ Barrett sudah extend bersama... Ehm, dengan Yuta Ajas lagi. Dengan New York Nyx. Berarti... Wah, gila mereka kayaknya off nih. Dengan Yuta Ajas untuk mendatakan seorang Donovan Mitchell. Tapi Yuta Ajas juga kadang-kadang mintanya. Agak ngeselin nih. Mintanya banyak banget. Bentang- Bentang- Bentang. Dia rakus banget. Gara-gara udah dapet dari Rudy. Straight-nya Rudy Gobert. Banyak banget. Dia kok halal mau minta 6 first round picks untuk Donovan Mitchell. Maksud gua kok jadi Nyx juga... Oh gaaa... Sana deh lu. Stay with Donovan Mitchell. Sama-sama. Karena Donovan Mitchell pun menurut gua... Walaupun dia followers gua dan juga gua kenal sama dia. Menurut gua, he's not a good leader sih. He's not a good leader. Ehm, lu bisa liat lah Yuta aja sekarang hancur-hancuran kan. Tapi menurut gua sih... Mendingan Nyx stay dengan RJ Barrett. Beruntung banget menurut gua fansnya Nyx. Pemain muda mereka yang mungkin jadi number one option next season menurut gua. Ehm, bisa stay bersama Nyx. Dan menurut gua dia akan jago sih mesim depannya. Jadi itulah harapan gua untuk RJ Barrett. So, this is a great move from the New York Knicks. So, itu adalah berita NBA hari ini. He, itu aja untuk timers hari ini. Tapi, kalau kita masuk ke materi utama untuk kelas kita hari ini. Jelas kita akan mereview IBA Finals 2022. And yeah, congratulations kepada fansnya Satri Muda Pertamina, yaitu SM Fanatics. Yang timnya berhasil merebut gelar juara ke-12 setelah mengalahkan ataupun nge-sweep. Berita Jai Bakri kenalanya dengan skor 2-0. Ehm, kalau gua, pertama reaksinya adalah jelas. Gila, SM ini dominan banget ya. 6-0 selama IBL Playoffs. Dan gua yakin juga banyak yang bilang, Ah, kok bosen banget SM terus yang menang. SM malam PG, SM malam PG. Kok gua lebih ke, gua appreciate aja effortnya para pemain, hard worknya para pemain. Gua enjoy kemarinnya. Mungkin gua juga ada di Bandung kali ya. Kan gua ada di Bandung. Jadi gua bener-bener bisa, apa ya, menikmati semua yang terjadi di sana. Dan gua masih bilang, itu seru sih kemarin. Dan masih rame banget di dua game tersebut. Ehm, of course gua nontonin dari lapangan. Gua sambil nge-vlog. Jadi gua akan punya view. Ehm, dan gua pun juga gak akan hafal semua kejadian yang ada di lapangan. Berbeda sama semua yang nonton di TV. Lebih enak kan ngeliat angle-nya. Kalo gua mungkin ada yang bener-bener yang gua gak akan lihat. Jadi dimaklumin aja. Ehm, tapi ini sesuai ekspektasi kita di timeout juga. Gua bilang, on papers, iyalah dengan pengalaman, roster, lalu juga mental juaranya SM. Itu PJ hampir have no chance menurut gua untuk bisa menang di seri kali ini. Tapi, eh itu terjadi semua. Ehm, tapi emang liat banget ya. Itu liat banget sih perbedaan experience-nya itu. Apalagi, kita bisa lihat di game pertama. Walaupun, wah shit. Mulai ada questionable calls. Di quarter keempat, mencoba untuk gamenya sedikit tuh. Menarik lah ya pokoknya. Ehm, tapi SM tetep calm, mereka bisa tenang tetep, mereka bisa terus menyelesaikan pertanyaan tersebut dan akhirnya bisa menangkan game satu. Dan orang pasti akan nanya, kok itu ada wasit dari Filipina gimana menurut gua Rocky? Apakah berpengaruh atau engga? Kalo gua jujur lebih suka mendingan IBIA pake all locals ya. All locals mungkin Om Harja, Om Budi. Gua lebih pengen liat wasit-wasit lokal kita lebih banyak dapet training dan dapet latihan di game-game besar di IBL final seperti itu. Tapi, kalo gua sih kurang. Kalo gua sih kurang sih sama wasit yang international kemarinnya. Kalo gua lebih prefer dengan wasit lokal jujur aja. Dan di game kedua pun juga SM kembali menunjukkan mental juaranya. Mereka kalau kalah down 11 poin dulu. Yaitu 9 poin kemarin di game kedua. Mereka off to a hot start sih, PJC di game kedua. Gua mikir, wah game ketiga nih, game ketiga asik nih. Gua udah mikir kayak gitu. Tapi, akhirnya ternyata ya goyang PJ di kotor-kotor berikutnya. Dan akhirnya SM berhasil memenangkan juara kedua belasnya. Of course, kita mainnya kan bahas juga di timeout bahwa X Factor-nya PJ adalah pemain mudanya mereka. Apakah pemain mudanya mereka are ready for the big stage? Apakah mereka udah siap untuk bisa perform well in the finals? Dan ternyata, mereka kayaknya agak nervous. Dan permainannya tidak keluar semua. Dan akhirnya mereka tidak bermain dengan lepas juga. Dan tidak bisa perform sama IBL finals. Dan itu kenapa menurut gua... Itu kelihatlah, the youth. Youth-nya tuh kelihatan banget lah main PJ selama di IBL finals. Gua kayak ngelihat Yesaya, Dede, Arigi. Arigi played really well menurut gua di game pertama. Tapi di game kedua, he was like gone. Cannot find him. Menangsang juga. But, ini akan bagus untuk PJ menurut gua kedepannya. Ya anak-anak ini just growing pains untuk IBL finals pertama. Mereka IBL finals. Ini rookie lo, ini rookie semua menurut gua. Mereka ini adalah apa ya? Learning experience. Mereka juga pasti, oh shit ternyata di final tuh rasanya kayak gini ya mainnya ya. And they will be better in the future. Gua yakin banget mereka, they will be back in the finals. Just mark my words, semuanya mark my words. Semuanya akan kembali lagi menurut gua nanti ke IBL finals. Dan yang paling bikin gua merinding adalah, Dede. Soaking all the moments saat mereka kalah. Dia lihat kayak board championship, para pemain SM celebrasi. Dia bener kayak Jason Taylor lah. Bener-bener kayak Jason Taylor, gua pengen merasakan pain-nya itu loh. Dia pengen merasakan pain-nya agar ini bisa digunakan untuk motivasi kedepannya. Dan gua pun juga sempet DM-an sama Dede. Kemainnya gua bilang, man, you're gonna be good, man. And you know, just use it as motivation. And you will be there. You're gonna experience that too in the future. Jadi, man, persis kayak Jason Taylor sih. Dan gua merinding banget. And of course, gua pas liat Instagram-nya Plita Jaya, ada fotonya Pras lagi menghibur Yesaya juga. Itu juga fotonya mahal sih. That's very powerful photo. Kalau hal yang foto fotografernya PJ itu Muhalif social itu Muhalif for that photo. Oh my God, gua pas liat itu gua kayak, oh my God, I love this too guys, man. Gua seneng banget bisa liat Pras jadi mentor yang baik. Untuk para pemain-pemain mudanya gua, gua mau nangisih. Gua mau nangisih. Gua mau nangisih. No, but I love Yesaya though. Gua love Yesaya to that. That's my little brother. So I feel for him too. But Yesaya, he's gonna be good, man. Brayson pun udah bilang tadi sama gue. Bahwa Yesaya is gonna be a problem in the future, man. Gua puh, ada shit, man. Kenapa gua sedih? Hehehe, gua sedih banget ya ngomongin. I love Yesaya so much though. I really do love Yesaya. But I'm proud of Yesaya though. I'm really proud of Yesaya though. For sure. Gua juga ada liat satu moment dimana di lapangan itu Yesaya operation sempat ngobrol. Okay. That's it for you, Sayaya. Yes, I'm sorry. I can't talk to you too long, man. Hehehehe. Oh my God, man. Fuck me. Um. Hampir mana tuh? Hampir gua lupa. Um. Ya. Hehehe. Gua jadi bingung gitu. And, of course. Tenang, Rock. Tenang, tenang. Um. Gua sampe ga baca notes gua, man. Okay. Yang hal pertama yang gua paling notice juga di lapangan itu adalah. Defensive Scheme untuk menjaga Dior Lohor. Ini kita harus kasih kredit kepada para pelatihnya SM. Karena pelatihnya SM juga, I think he knows. They know how to guard Dior. Karena kan Dior main untuk SM juga di tahun 2019. Jadi, mereka tau sih bagaimana untuk bisa mengganggu ritmenya si Dior Lohor. Jadi kalo gua liat di lapangan itu, tiap kali Dior mencoba untuk nangkep bola di post area, itu weak side. Weak side-nya either Juan Loren, Oye, ataupun siapapun itu yang ada di weak side, itu akan lari langsung untuk bisa nge-steal bola yang dioper ke Dior Lohor. Di post area kemarin itu. Jadi, susah banget tuh guard-nya. PJ susah banget lah untuk ngoper ke Dior. Dan itu membuat PJ mau ga mau kadang-kadang settle for 3 point shot. Dimana 3 point shot. Dan mereka sayur banget selama 2 game. Hancur bener lah temakan 3 point-nya. 14 dari 56 kemarin ini. Dimana, ya lo susah sih untuk menang untuk sebuah game I will final. Kalo lo nembaknya hanya sekitar 22 persen, 23 persen dari 3 point line. Dan Dior pun juga tiap kali nangkep bola, itu akan dipukul lah. Akan maksudnya di-fall. Di-fall, digebukin gitu. Kayaknya sama pemain-pemain SM agar dia frustasi banget. Sehingga di game kedua pun dia sempet nendang kursi guys. Sempet nendang kursi saking frustasinya. Jadi kredit untuk coaches dari SM. Untuk bisa datang dengan strategi seperti itu. Of course di time out kemarin kita juga bahas tentang X Factor untuk SM. Dan X Factor nya adalah 3 point shotnya mereka. Terbalik ya. Terbalik sama PJ nasibnya. Kalo ini shooternya bener-bener showed up. Man, they were on fire kemarin ini selama 2 game itu. Dari Sandi, Rizal Falcone, Johan Loren, Erga, Bray Sean. Semua nembaknya wangi banget sih. Dan they were in a good rhythm. I guess ini kebawah dari game-game sebelumnya juga. Total 2 game SM. Nembak 3 point nya 21 dari 45 sih. Itu menurut gue gokil. Dan yang paling bagus nembaknya? Sandi Ibrahim Aziz. Sandi 6 dari 9. Dua game kemarin ini sayang. Game pertama dia falloutnya sih. Kalo engga sih dia akan lebih banyak lagi 3 pointnya. Dia menurut pede banget sih. Pede banget. Confident levelnya tinggi banget. Dan menurut gue kuncinya untuk Sandi kemarin ini. Gue ga sempet interview lagi. Gue sedih banget. Gue pengen incer buat interview sama Sandi. Tapi Sandi menurut gue let the game came to him. Dia ga nyoba maksa ini maksa itu. Pokoknya dia dapet bola open kosong tembak. Udah itu aja pokoknya. Bener ga maksa apa-apa yang lainnya. Jadi itu kenapa menurut gue Sandi can play really well. Dan of course ini dateng juga dengan experience-nya. Dia main di SEA Games. Bersama tim 3x3. Of course dia udah masukin di final juga. Dia jadi champion. Jadi tenang banget men. Dan gue liat juga dia defensively sangat membantu ya. Dia ada dua blok juga di game kedua. Tapi I'm very impressed dengan Sandi selama IBF. Tapi ini sekarang kuncinya untuk Sandi adalah dia bisa. Harus bisa do it in the international level. I think dia layak banget untuk masuk ke timnas. I think he will be one of the best two way guard in Indonesia sekarang ini. Tapi dia harus berani sih main di international sih. 5 on 5 itu. Karena waktu itu gue lupa dia kejuaraan apa. Mainnya agak kurang ya. Bersama tim 5 on 5. Jadi menurut gue ini adalah his next step. His next goal harus bisa perform bersama timnas Indonesia. And of course. Seperti gue bilang, Johan Loren juga played really well. Dia 12 point per game kemanyi selama IBL final. Jadi dia juga step up untuk SM. Dan gue gak udah lupa Erga men. Erga is crazy. Erga gue kaget banget men. Dia di final pertamanya tapi tenang banget. Dia tuh bisa menggantikan perannya Hardianus saat Hardianus lagi duduk. Beda sama PJ. PJ memang waktu Pras udah 4 foul goyang. Goyang langsung gak bisa nge-score gak bisa itu. Flow offense juga udah kurang enak gitu. Kenapa mereka akhirnya juga kalah. Tapi that's the biggest difference untuk gue. Erga bisa isi posisinya si Hardianus. Kok gak lah Erga asisnya banyak nih. Gue lupa juga. Tapi pasti dia ada 4 steals. Ada 4 steals di game pertama. Defensively he is really really good. Dan SM menurut gue hoki banget sih punya Erga sekarang ini. Karena ya Erga akan lama tuh. Akan lama. Akan bagus-bagus terus sih nantinya untuk SM. Tapi of course. Satu hal lagi. Yang gue notice paling berbeda adalah. Dep. Dep. Ini bener-bener. Benchnya SM OP banget sih. Overpower si PJ punya bench. Di 2 game. Benchnya PJ itu di outscore. Di outscore sama SM. 81-45. That's wild. Beda 36 poin. That is really wild. Tapi. Of course. PJ walaupun juga main. Mainnya mungkin 8 men. Rotation. Beda dengan SM. SM sampai pemain nomor. 10-11. Bisa nge-score semua sih. Like everyday. Every game. Lu bisa expect pemain lain untuk step up sih. Dan di game kedua main. Menurut gue yang step up adalah. Of course. Oy dan Rizal Falcone. Dari benchnya SM. Of course. Kita gak bisa lupa. Bray Sean. Of course. 12 poin. 7 assist. Finals MVP. Tapi Oy. 6 dari 7. Tembakannya. 13 poin. I think he finished with 13 points. Falcone juga. Oh my god. This guy deserve a new contract. He deserve a big contract sih. Dari SM. Dia been stepping up juga selama IBL playoff ini. So I'm very happy for Falcone. Kok kata Bray Sean. Best mid-range jumper. Tapi dia bisa nembak 3 poin sekarang ini. Tapi Falcone lumayan konsisten juga menurut gue. So yeah man. Depthnya itu memang beda banget sih. Antara PJ dan SM. Of course. Arky juga play well. Mainnya di game kedua. Dia ada 1 3 poin. I think that's the dagger. With his usual celebration. Elijah mungkin game kedua agak jelek. Kurang sih bagus game pertama. But of course. Dia perannya juga masih penting banget. Hardianus. The general. For the SM. Very consistent juga. Dan gue gak boleh lupa dengan Bray Sean man. Files MVP. Happy for my guy Bray Sean too man. Gila gue gila banget sih. Bray Sean waktu pertama kali dateng dulu. Dari sebelum dia dateng. Terus di NSA Prawira. He's been grinding man. He's been working really hard in Indonesia. Dia pun 4 bulan kayaknya gak pulang sama sekali. So it's all worth it. Baik orang yang bilang. Gila Bray Sean mainnya kayak Kyrie Irving sih selama ini. Tapi gila ya. Game pertama ada buzzer beater. Lalu juga ada dunk. Game kedua juga lu bisa liat dia. Bener-bener hyper banget sih. Untuk bisa menang. Dia ada 1 kali ngadep ke kamera gue. Gue gak tau dia ngomong apa tuh di lapangan. He was just in the zone man. But Bray Sean step up banget sih. Dia bener kayak. Apa ya elevated his game juga selama IBL fun. Mas deserve juga. Untuk jadi MVP. Apalagi ada bapaknya juga. Main ada papaknya juga dateng. Gak think papaknya juga bawa hoki sih buat dia sih. Mas Bambang main itu 12 poin dan 7 asis. Hopefully. He'll be back in the IBL next season. I think Elijah juga hopefully will come back. But once again man. Gila main SM sih. Masih OP banget lah. Untuk everybody. So once again. Congratulations to Satria Muda Pertamina. Yang berhasil menjadi juara IBL 2022. Yeah man. Very happy sih menurut gue untuk IBL season ini. Kalau gue boleh bilang. Walaupun ada libur 4 bulan yang menurut gue agak unusual. Tapi secara kemasan I think lebih oke lagi sekarang ini. Gue harapkan kedepannya juga mereka akan lebih rajin lagi untuk post di social media. Kontennya akan lebih bagus lagi. Tim basketball semoga aja bisa terus berkembang di Indonesia. I'm very happy for that. Yeah. Thank you juga kepada IBL. And kepada Bapak Junas. Untuk hasil kerja kerasnya selama season ini. I know it's not easy. To do a league. To run a league selama pandemi. Apalagi juga baru recover negara kita juga dari pandemi. So once again shout out to everybody in the IBL. Kalau ada masukan untuk IBL tahun depan. Semoga no height limit untuk import. And of course semoga salary cap untuk import bisa naik lah. Jadi 6.000 dollar lah. Biar kita dapat poin asing yang lebih keren-keren lagi ke depannya sih. Jadi itu ada isiko dari gue sih. And hopefully you guys enjoy kelas hari ini. Gue tunggu semua pendapat kalian untuk IBL finals. Yeah. Gue gak tau sih kapan bikin timer lagi. Nanti kita tunggu ada berita lagi. Baru ke kelas lagi. Tapi next kita akan live chat mungkin untuk mendukung. Bebem Challenge Nice Indonesia yang bermain di ASL. Gue udah spil di group discord kita. Siapa pemain asingnya untuk CLS nantinya di Thailand. Of course. Kalau penasaran bisa langsung join our discord juga guys. So itu dulu sih untuk kelas hari ini. So once again guys thank you so much for watching. Hopefully you guys enjoy IBL. You guys selamat tahun 2022 ini. Seasonnya breaknya pendek nih. Desember udah mulai season baru sih. So very excited about that. November kayaknya udah ada draft juga. So gue akan ada di Indonesia terusnya. Abis ini gue cuma jemput Ciselin. Dua minggu bisa kita balik lagi ke Indonesia. And we'll be back on that. Hashtag for the Indonesian basketball culture grind. Ya gue juga rencananya mau besarin lagi merch gue. Untuk no limits. Semoga bisa juga. Semoga bisa didoain aja sih guys. Tapi I'm very happy sih untuk be back here. Hope you guys enjoy my content juga selama gue di Bandung kemarin ini. So really appreciate everybody once again. For supporting my channel man. That love man. That love is crazy though. I felt the love man. Selama di Bandung dari pemain. Dari fans. Dari pelatih. Semuanya sih. Everybody been really nice to me. So. Sebelum gue panjang lempar nangis lagi kayak tadi. Once again thank you so much guys. For the support. And I will see you guys again later. Peace out everybody. Peace out everybody.